Baik, singkat yang hendak saya sampaikan Bahwasanya Pasca Ramadhan Kita mesti halalun bihalalit Halal bihalal Halal bihalal ini tema Nusantara Jadi tren halal bihalal Bapak Ibu Adanya cuma di Indonesia Kan keren ya Indonesia itu keren Adanya cuma di Indonesia Penggagasnya Kiai Haji Wahab Hasbullah Dulu karena tingginya suhu politik Maka diadakanlah Pasca Ramadhan rekonsiliasi nasional Judulnya halal bihalal Nah tren itu dari zaman Pak Karno Sampai zaman sekarang kita pertahankan Secara normatif Mengapa kita mesti maaf-maafan Karena begini Puasa Ramadhan Enggak diterima Ngegantung Kalau masih musuhan Dua orang yang masih musuhan Salat gak ngangkat Walau cuma sejengkal Dosa tidak diampuni ketika idul fitri Puasa Ramadhan pun belum diterima oleh Allah Maka belum terlambat Masih sawal Yuk kita maaf-maafan Kalau punya musuh Kira-kira Bapak Ibu punya musuh Punya Musuh dalam selimut Wajib gitu mah Kalau gak ada yang nyari dong Dan yang terpenting Berkuasanya Kalau kita salah Gentle Minta maaf Kira-kira Bapak Ibu Kita ini pernah berbuat salah Oh sering ya Apalagi Ustaz Pak Sering salah ngomong juga Kita ini gentle Minta maaf Saya sering ditanya Ustaz Minta maaf itu cukup Tidak lewat telepon Sebaiknya sih tidak Bagusnya minta maaf itu Ya ketemu kita Jumpa Datangin rumahnya Ustaz Sudah datang ke rumahnya Dia banting pintu Datang ke rumahnya Dia banting pintu Diajak salaman Dia tarik tangan Disenyumin pura-pura Galiah Dipanggil pura-pura Buddha Papa sandi jalan Dia melipir-melipir Minggir masuk siri Suaki Gak mau teman-teman kita Kalau ketemu yang kayak gitu Bapak Ibu Kewajiban kita Cuma minta maaf Belajar dari pertanyaan Kalau monyet Turun dari pohon Yang duluan Palaknya Atau ekornya Kalau Mbak Marizo sudah ngerti Monyet turun dari pohon Yang duluan Enggak sih Nopuk bun putih Bu Bu Kita tanya lagi ya Kalau monyet Turun dari pohon Yang duluan Palaknya Atau ekornya Yang jawab ekor Ada yang jawab Palaknya Makasih tau jawabannya ya Kalau monyet turun dari pohon Yang duluan Palaknya Atau ekornya Jawaban yang benar E E Permeng gue pikirin IGP Emang gue pikirin E Monyet gue pikirin Artinya Bapak Ibu Kalau ketemu orang yang ngotot bubel, bengal ngoto, nyeke nyeyel diajak akuran gak mau diajak salaman gak mau diajak gamai gak mau ingat kata pak parman EGP emang gue pikirin bebas kita cuma perlu saya sampaikan bagi kita yang sedia memahamkan orang lain walafina alinnas orang yang sedia membuka hatinya memahamkan orang lain adalah ciri orang yang bertakwa semoga kita senantiasa sedia memahamkan kesalahan orang lain insya Allah cuma kalau seandainya gak sanggup betul datang ke rumahnya karena jauh boleh lewat telpon telpon gak diangkat gak apa-apa japrik lewat whatsapp tapi jangan lebay orang sekarang melebay ketika tangan tak mampu menjabat kaki tak mampu melangkah mata pun tak mampu melihat lisan tak mampu merupuk setruk setruk namanya pantas nabi selebaran orang setruk semua karena didoakan sendiri to the point saja minta maaf baik ini yang terakhir closingnya biar kena ini ada cerita nabi kan lagi cerama pas nabi lagi cerama gak ada malaikat yang datang kan wayahnya cerama begini satu orang yang hadir disertai seribu malaikat ini kan keren kalau pengajian tapi wayahnya nabi cerama malaikat pulang kosong gak ada yang datang maka ketebak oleh nabi ada sebabnya ini nabi kemudian bersabda jangan duduk kumpul bersamaku di majlis ini orang yang sore ini sedang memutuskan tali silatu rahim diup gak ada yang jawab gak ada yang gubris pegang sahabat kan nabi agak marah ayahnya sih liakum anna pergi kata nabi tinggalkan kami masih diam tiga kali nabi nyuruh berdiri seorang laki-laki di barisan paling belakang coba liatkan belakang dia berdiri dia pergi gak lama datang lagi ketika datang kata nabi lalu kesini dulu kata nabi tidak berdiri seorang pun kecuali engkau mengapa engkau berdiri pergi orang ini berkata ya nabi ya Allah samyatul ladhir kulta tadi aku mendengarkan sabda sekali diusir aku masih teger dua kali diusir aku masih diam diusir tiga kali aku pergi mengapa kata nabi aku aku mendatangi adik perempuan ibuku kalau ammah itu kan adik perempuan bapak ini kala ini ada perempuan ibuku kanan tusori muni aku sama bibiku sedang musuhan bibiku musuhi aku aku musuhi dia karena engkau katakan sedemikian suruh saya pergi aku datangi bibiku aku sampaikan kepadanya tentang sabdamu yang engkau mengusir aku bebiku nangis langsung memaafkan aku dan aku pun menangis langsung memaafkannya nabi tersenyum ahsanta ahsanta ini kalau bahasa minang apa rancat baga'at bagus ijlis sekarang duduk berkumpul bersama kita lagi ketahui lah bahwasanya rahmat Allah tidak akan diturunkan di tengah suatu kaum yang diantara mereka ada yang memutuskan tali silaturahim aku ulang dari sini yang masih musuh-musuh yang belum tegor-tegoran ya kita saling bermahapan percuma kuasanya sia-sia fidul fitrinya sia-sia sholatnya apabila kita masih bermusuhan berkumpul bersama berkumpul bersama selamat menikmati